Hai semua, selamat datang di channel Els Manik Kali ini Els bikin ikan bakar kaspadang Ini bikinnya gampang banget karena aku juga gak pake bakaran khusus Dan bahannya juga gampang banget Dan rasanya juga enak banget Ini aku tunjukin bahan-bahannya Aku pake ikan gurame Ini ukurannya yang sedeng aja Aku pake 3 ekor Ada kemiri, jeruk nipis, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting Lalu ada kunyit Dan santan kara 2 kotak Lalu ada lengkuas dan juga jahe Untuk teman-teman yang lagi belajar masak Ini aku tunjukin jumlah yang aku gunakan ya Ini aku timbang Ini perkiraan aku saja Tapi rasanya enak kok Untuk tahap pertama Ini aku lumuri ikannya dengan jeruk nipis Boleh didiamkan minimal 30 menit Agar amisnya hilang Dan untuk tahap selanjutnya Semua bahan di blender ya Ini dia bahan yang akan kita blender Berikut dengan santan karanya Aku berikan sedikit air Karena sisaan dari bungkusnya sayang untuk dibuang Selanjutnya aku seasoning Ini garamnya Aku kira-kira aja Aku tunjukin di sendok aku yang sendok plastiku gini Lalu aku berikan kaldu jamur Segini takarannya Lalu tinggal diaduk rata saja Dan langsung aku masukkan ikan yang sudah dilumuri dengan jeruk nipis tadi Dan untuk tahap selanjutnya Seluruh ikan harus dilumuri dengan semua bumbu Berikut juga dengan bagian perutnya Bagian sela-sela potongan Dan di bagian kepalanya Lalu nanti setelah itu Kita harus diamkan minimal banget 30 menit Semakin lama semakin enak Dan semakin hilang amisnya Lalu ikannya kita bakar Ini aku masukkan ke penjepit bakaran Penjepit yang seperti ini Enak banget dipakainya Kokoh Jadi ketika kita bolak-balikin ikannya Itu ikannya gak bergeser Harganya Rp30.000 Dan untuk panggangannya Aku pakai teflon yang udah gak kepake Terus aku bikin arang dan kertas Aku nyalain kertasnya Ketika ada barangnya tinggal dikipas-kipas aja Jadi seperti ini tampilan proses bakar-membakar ikannya Dengan panggangan darurat Atau seadanya Yang bikinnya simple banget Selanjutnya ini aku balikkan ikannya Ini karena tadi aku tidak arahkan ke kiri dan ke kanan Jadi bagian tengahnya keburu mateng duluan Dan bumbunya tetap diolesin terus ya Kalau sudah dibalikkan Sampai benar-benar mateng Seperti ini diarahkannya ke sisi kanan Dan juga ke sisi kiri Jadi ikannya matang merata So buat teman-teman yang gak punya panggangan khusus Boleh ngikutin tips dari aku ini Ini ikannya udah mateng Tadi masing-masing sisi kurang lebih 10 menit Dan cepet banget masaknya Ini tinggal aku hidangkan saja Baiklah teman-teman satu informasi penting Bumbu yang tadi kita blender itu tidak ditumis ya Jadi dalam keadaan mentah kita oles ke ikannya Itu bertujuan untuk menjadikan rasa ikannya lebih enak Jadi lebih meresap dan mateng berbarengan dengan ikannya Ikan bakar ini bisa jadi referensi buat teman-teman Kalau mau ada acara di rumah Atau pengen nyoba-nyoba aja Dan tinggal disatukan dengan sambal terasi bisa Disini aku pakai sambal bawang Ataupun sambal hijau juga bisa Untuk sambal bawangnya teman-teman boleh lihat di video aku sebelumnya ya Jadi segini dulu ya teman-teman video dari aku Semoga menginspirasi kalian Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir video Dan jangan lupa untuk subscribe channelku ya Kalau kalian berkenan Dan juga di-share ke sosmed kalian ya Sampai jumpa Dadah Dadah